Guys, jadi gue pake sepatu dulu Di interview sama Grit Otto, baru datang dari Jakarta Itu bikin juga Sepatu udah lama banget ya dipake Udah lama banget Karena gue kebiasaan pake senang Tungguin terus ya Ya Ini ngapain? Sama lah, gak sayang kita sama Sama lah kan Kita-kita aja buat yang sama apa? Tidak buat sahabat lo kan? Gue pake di celah itu dulu Gak mau lupa Jadi gue udah mau lupa Halo, abis-abis-abis Jadi kita mau di Review sama Perdatangan Grit Otto hari ini Jadi ada 2 orang dari Jakarta datang ke Cerebon Buat review 3 mobil kita Pertama Civic X-Wander Terus ntar ada Jimny Sekalian kita dibocorin Jimny gimana sendiri Oke, jadi ikutin terus ya Oke, jadi ini gue ngomongnya pelan-pelan Soalnya takut ketangkep sama yang sana Lagi nge-vlog tuh Jadi kita nge-vlogin orang vlog Ini dari Grid Otto nya Lagi review Expander merah Expander merah kita yang 7 Jadi Lanjutannya gimana? Ikutin terus Pokoknya nanti Kalau mau yang mau tau reviewnya gimana Langsung aja di Grid Otto Modifikasi Ini 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 Alisa Iya Hehehe 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 Kuping gimana? Kuping ya? Eh ayam Eh ayam Betul ya Hehehe 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 Impresinya Kepanasan Sedang deg-degan Disampur aduk Bikin mules Hehehe Hehehe Halo guys Welcome back with me And him And him And the car at the back Yes And we are the earth Okay guys Jadi Hari ini Mungkin Gue gak tau tanggal berapa hari ini Yang jelas Kita ini lagi Apa ya Mau isi Teki Aliasi isi Teki Perut Kempong gitu Lapar Jadi kita pengen Ntar Bro-bro kita Yang mobilnya Dari belakang Dari Jakarta Ya itu Adalah Suatu Toyota Supra Terkena banjir Hehehe Akhirnya Hanyut Terbawa ke Cirebon Hehehe Jadi Nohak piring dia Temen-temen gue juga Tauknya Mereka adalah Orang media Dimana media lawas Yang Lagi Berkembang lagi sekarang Dan tauknya Kita Support Abis Setiap proyek media Mau dari mana pun juga Dateng ke Cirebon Gak ada masalah Kita welcome Kita seru-seruan bareng di Cirebon Dan tauknya kita sharing konten bareng aja gitu Jadi buat kalian juga mungkin yang belum subscribe channel Boleh ajak temen-temen kalian Mau dari Jakarta Dari Bandung Mau dari mana pun juga Pokoknya Kita disini Talking all about Kendaraan yang bisa dimodif Kesuali beca ya Karena kita belum bisa modif beca dan bajai Oke Jadi pokoknya ini Gue lagi ke tempat makan Dari bengkel Pisaran 600 meter lah ya 600 meter lah ya Lewat dingkar luar Kita ambil sekarang Jalur di dalam sini Oke kita mau makan dulu Nanti kita Sedikit-sedikit ngobrol-ngobrol sama Mereka-mereka juga Kalo yang Saber Kalo Saber Kalo Saber Terus ke penambahan aksen Misalkan kayak knapotnya gitu Oh Taflernya Kan itu kan jadi satu kesatuan Sebuah besai Ya totalnya Mungkin kedepannya ada wide bodynya gitu Iya Itu bedanya ya Iya Kalo Earth mah Ibaratkan Ngeluarin versi body gitu Yang Mobil standar ditempelin itu Masih oke Hmm Kayak Misalkan Orang misalkan Beli paket Modifikasi dari dealer Hmm Kayak misalkan Toyota ngeluarin TRD gitu kan Iya Nah kita begitu Kalo yang Earthnya Kalo yang Oswebor Mau ganti total semua Kayak yang Earthnya Ini saya pernah Itu juga di kantor yang Ignis ya pernah Ignis Si Abiyan Iya Iya Itu Earth itu Jadi Lebih mikirin soal budgetnya Kan Minim budget Ya kita ada varian itu Suka gitu ya Ada yang versi satu Versi dua Pengembangan Pengembangan desainnya Sejauh ini Body unitnya Materialnya tadi ya Turaflex Turaflex Alasannya Karena fibernya Serat si bahan itu fiber Lebih tebal Lebih elastis Tentunya Lebih ringan ya Kalo buat mobil Dipake daily Jadi kalo Pemilihan bahan Soal body kit Lebih ke arah Apa ya Pengennya tuh Ini body kit Ringan gitu Seorang bahan si fiber Bisa ngelawan plastik kan Itu Pertimbangannya Jadi pengembangannya Kesitu Si Duraflex itu Kadang kalo kayak plastik kan Di Soalnya kan Susah gitu kan Masih banyak Orang yang Kurang ketila gitu Kalo soal Nambah plastik Cuman kalo ini mah Sama-sama aja Dan ringan juga Nggak Cepet pecah Boleh tau kisaran Harganya Yang si Boi Kalo yang earth itu Pokoknya pukul rata Under 7 juta Itu udah input check Oh ya Iya Untuk yang Kalo yang saber Bisa di atas 9 jutaan kali Kali Kira-kira lagi Penasaran ngembangin apa ya Sekarang sih lagi nge-develop Soal white body sih Lebih ke Lebih ke Apa ya Masih ke exterior Cuman Pengen bikin Apa ya Suatu Modification culture gitu Untuk Indonesia tuh Desainnya Contoh misalkan nih Kaya US, Jepang Punya pandem Rocket Bunny LB Nah Si earth ini Pengen bener-bener Apa ya Kita tuh orang Indonesia Juga bisa gitu kan Bukan kita harus Beli desainnya siapa Dikembangin di Indonesia Aku gak mau gitu Kalo kedepannya ada Desainer Indonesia Mau ngembangin barang Kita welcome banget Oke Jadi bener-bener dimintai Buat Indonesia Siap Siap Kita gak mentingin harga juga sih Yang penting Desain kita keterima dulu gitu kan Yang punya cerita Saya dalam setiap Pengembangan Mau punya white body juga Iya Kita harus punya Kalau ada wall body Sekarang kan Lagu musimnya kan Expose Apa Reverse gitu Bolt-bolt reverse nya kan Males banget gitu kayaknya Kalo misalkan kita bisa bikin Something different Kan white body kan Gak harus expose Reverse nya kan Bisa hidden hardware gitu kan Cuman bentuknya aja kan Yang harus kita pikirin gitu Cuman kadang-kadang ya Sedihnya orang Indonesia tuh Kayak Pesimis gitu Suka pesimis Sekarang tuh sama-sama makan nasi kan Sama-sama makan nasi Nginjak bumi gitu kan Mesti kan Gak beraniin Kenapa gak berani fight gitu Melawan luar gitu kan Gak Body kit Ini udah sampe Filipin Kita Kemarin ada yang nanya Thailand Orang Thailand nanya Thailand juga udah nanya Filipin Thailand udah Filipin sih udah sih Thailand lagi nanya Cuman kita kendalanya kadang-kadang di Pengiriman shipping Pengiriman shipping ya Itu yang rada waduh Harganya lu bedain atau Volume Body kitnya ringan Tapi kenanya kan volume Packing kayu Jatohnya berapa? Kena disana dia mesen harga berapa? Sebenernya gini Mirip-mirip Kita mau kirim keluar pulau dari pulau jawa nih Sama keluar negeri tuh bedanya tipis Gitu Cuman ya udah di angka Di atas Uta kan ya Kalo sekalipun Makanya kalo orang Filipin Misalkan beli body kit gitu Langsung beli 5 unit Oh gitu? Oh jadi yang terakhir kemarin ke Filipin tuh Langsung 5 5 5 paket ya gitu 5 paket ya 5 set gitu 5 set 5 set Grill 20 set Grill 20 set Untuk si Expander ya? Iya untuk Expander Yang Ignis Ignis baru 2 sih keluar negerinya Cuman kalo Kayak keluar pulau mah banyak Bali Yang itu masih suatu Pencapaian juga sih menurut saya sih Malah lumayan Tembus Jadi kan aku ngetes tuh Bisanya Kita tuh keterima gak sih buat mereka? Keterima Keterima Gitu Gitu Aku dulu pernah sih disini ngarapin Jaguar Jaguar Aku tuh Dulu tuh punya moto FJ Jaguar Type X Mazda 6 Rocket Bunny tuh Dulu aku pernah ngarapin yang satu street racing tuh Mazda Yang satunya Jaguar VIP itu Jaguar ini desainnya udah ditawar dari Amerika San Francisco 5 orang Pengen ngebeli desainnya si Jaguar Sampai sekarang Akhirnya aku ngomong Gua tuh gak bisa shift kesana Karena kenapa Itu custom Gimana kalo Lu ambil foto gua Lu contek aja disana Lu yang bikin Sampai tak gitu Gua izinin Gua kasih lu izin desainnya Udah sampe begitu Mas Danam juga sama Yang pas lagi Awal kan emang trendnya kan roket Aku bikin white body sendiri Di apa Orang Jepang Terus tuh Jepang Vietnam Singapura Sampai Cina kalo gak salah Hong Kong situ Itu udah pengen ngebeli desain lagi Boleh gak gua misalkan Ngejadi desain lu Ini yang unit udah jadi Prototype disana Gual masal Tak izin lagi Gratis Gratis Ngasar Soalnya kita gak ada Ibaratnya gini Kemampuan Exportnya aja sulit Terus Kenapa sih gak Kita berbagi aja Kalo emang desain sini Keterima sama sana Why not gitu Kalo buat tau kan Ini sharing design dulu Gak ada masalah Gimana prosesnya Udah Ada Gantanya sih udah ada Cuman aku belum liat Tengah liat ya Penasaran Kalo yang Jaguar on progress Lagi dikerjain Lagi dikerjain Persis 1 banding 1 Ya Amerika Udah sampe begitu sih Udah sampe begitu sih Mesti ada di thanks dulunya Katanya kedepannya Dia mau cantelin logo Kemarin minta Katanya Boleh gak Gue minta logo lu Oh iya Tapi gapapa gitu Gitu sih udah sampe Gitu sih udah sampe Desain Kita disini perangnya Justru emang pengennya Desain dulu gitu Iya 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 Saya basicnya emang Seneng gabar gitu kan Terus temen-temen juga Lingkungan disini Juga pada Apa ya Sore-coret gitu lah ya Mekanik disini tuh seniman semua Gak ada yang bisa diatur Jadi Mereka pun juga punya Imajinasi desain sendiri Mekanik-mekanik disini Punya misalkan Orang mesin Dia tuh udah bisa Menggambarin Ini mobil nanti Kalo misalkan wiretuck Turbo Posisinya dimana aja Bentuk pipanya dimana Udah Mereka pangang semua Gitu Panjang banget Ceritanya disini mah Panjang banget Kalo yang expander tuh gambarannya Kemarin lu idenya dari apa? Bodi gitu Jadi Eee Saber ini Expander Sebenernya sih Gini Balik lagi kalo kayak Design itu kan Gak soal Melulu kita Lihat referensi dari mobil Iya Ya aku bilang Kenapa aku bisa Keceplosan gitu Ngomong Saber gitu Ngihat binatang Ngihat si Saber Tooth Jadi tergambar Gimana caranya Si tampang Expander ini Jadi kayak Saber Tooth itu Gitu Dia punya ciri Kestaring gitu kan Aku bikin Tapi ya Ya gak terlalu Si design itu Harus Kayak apa ya Kayak binatang Gitu Tapi kan kita terjemahin Ke mobilnya gimana Inspirasinya dari situ Sebenernya